Oke guys, balik lagi bareng gue, Demi di channel Karamel Bobcorn Channel spesialis yang khusus membahas film-film Asia terbaik Yang berisikan cewek-cewek Asia cantik dan seksi Cuy, mantap nih Karena kalau bukan film Asia, bukan Karamel Bobcorn Kalau bukan, cewek Asia seksi, cangpul-mencangpul di kabinet kitchen set Ini juga bukan Karamel Bobcorn namanya ya Oh, biasa gue taruh boxer disitu ya Film yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film Film yang bergenre drama romance dari Jepang lagi nih Yang berjudul Relax in Summer tahun 2020, Cuy Film yang berdurasi tayang 1 jam 58 menit ini Rilis per tanggal 17 Oktober tahun 2020 Dan dibintangnya oleh mbak-mbak lucu kelahiran 97 Mbak-mbak generasi milenial Mbak-mbak lo gue gak banget Literally, basically, normally prefer better Which is the point is somehow gue confused ya Itu mbak Amin Nina, Cuy Ini basically normally prefer don-don muda dulu ya Which is kita rekap-rekapin nih, mantap nih dah Apalagi nih Berkisah tentang seorang pria parubaya Yang hidup menduda karena ditinggal oleh sang istri Akibat pertengkaran hebat mereka saat 6 bulan lalu yang sudah lewat Berhubung sudah terlalu lama hidup seorang diri di apartemennya Ia pun tak bisa menahan keinginannya Saat ada wanita cantik penghuni baru sebelah rumah Yang bersikap baik dan membuatnya penasaran Apakah yang akan terjadi kepada tetangga cantik pria ini di ending cerita? Menasar gimana lalu cerita dari film ini? Siapkan cemilan kalian langsung Kita kasih ke BAM bahasannya Cuy Hempitum lau Ngetonga Hifan layak Ini unaulah daa Mela bontasan dimantan cahe Suki 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 Anjir suara kulkas lagi masuk Apa nih? Suki Di awal film kita akan diperlihatkan Seorang pria tua yang baru saja bangun Yang acting mulut nguap-nguap tidak natural Bapak ketua geng kapak masih mengantuk bernama Tabuchi Pak Tabu diceritakan adalah seorang pria duda yang ditinggalkan oleh istrinya Dan terpaksa hidup hanya seorang diri di apartemennya Hari itu diceritakan Kalau akan ada penghuni baru sebelah rumah Yang ingin menyapa Pak Tabu dan mengajaknya untuk berkenalan Saat Pak Tabu membukakan pintu Terlihat ada pasangan muda Yang sudah menyiapkan bingkisan kue sebagai tanda perkenalannya mereka Mas-mas kacamata badan minimalis bernama Kocan Dan mbak-mbak lucu lumayan mulus Memayanglah bernama Aminina Setelah menerima bingkisan dan membuka bungkus biskuit perkenalan Pak Tabu yang dinding apartemennya tipis karena semen bata mahal waktu rekonstruksi pembangunan Ia pun mendengar suara mencurigakan dari kamar sebelah Yang ternyata itu suara mbak Nina sibuk pemanasan sama mas Kocan Mendengar semakin lama suara semakin menantang Pak Tabu manusia kurang tidur ini pun semakin menempelkan telinganya ke dinding Sambil mata melotot dan melebarkan lubang hidung karena baru sadar ondrongan semen rumahnya terasa lembut Pokok dari permasalahan pun dimulai Ketika ingin bersiap pergi ke kantor pada besok paginya Pak Tabu yang bertemu mbak Nina yang tidak sengaja menjatuhkan botol minuman plastik dan ingin mengambilnya Berniat ingin membantu Manusia kurang tidur malah melihat kerang pucat tanpa cangkang tertampang jelas di hadapannya Yang membuatnya geger dan bingung mau melakukan apa Malamnya saat mbak Nina ingin mengambil tupperware di kabinet lemari atas karena ingin mencucinya Mbak Nina yang tidak sampai Ia pun meminta mas Kocan untuk membantunya Agar bisa meraih dengan membawakan kursi kayu cibi-cibi lucu bikin bingung beli itu gunanya buat apa Melihat pacar tercintanya tungging-tungging tidak menggunakan segitiga bermuda Mas Kocan yang sedikit khawatir takut dilihat orang Ia pun bertanya kenapa mbak Nina suka gak pakai cana dalam Dengar hal itu Mbak Nina pun menjelaskan Kalau ia tidak suka memakai cana dalam Karena itu membuat kulitnya iritasi meradang akibat terlalu sensitif Berniat ingin menenangkan sang pacar Mbak Nina pun bilang kalau mas Kocan tidak perlu khawatir Karena mbak Nina hanya berdiam di rumah dan tahu bagaimana caranya untuk bersikap Di sisi lain Pak Tabu yang pada jam itu baru pulang dari bekerja Ia yang teringat kejadian tadi pagi tentang kerang pucat Hal itu pun membuatnya terpikir untuk menggunakan cermin kecil ditempelkan Di atas sepatu agar bisa melihat kerang pucat seperti kerjaan kalian Ketika eksekusi dan rencana sudah dijalankan Pak Tabu yang nasibnya naas pada hari itu Perilakunya itu pun kepergok oleh mbak Nina Yang membuatnya panik karena mbak Nina berteriak minta tolong Beruntungnya saat Pak Tabu ditangkap oleh warga yang tidak tahu datang dari mana Ketika mau diseret ke kantor polisi karena perilaku mesumnya Pak Tabu malah terbangun Yang ternyata semua itu hanyalah mimpi buruknya belaka Mimpi itu pun sekejap membuat Pak Tabu mengurungkan niat buruknya Dan membuatnya memutuskan ingin hidup normal seperti laki-laki yang baik pada umumnya Besoknya saat Pak Tabu beristirahat di taman belakang parkiran apartemen Ia yang tidak sengaja mendengar percakapan dua orang yang juga menjadi penghuni apartemen itu Hal itu pun membuat hatinya kembali gundah Karena dua orang pria itu bilang Kalau wanita sengaja tidak memakai cana dalam Adalah karena bertujuan hanya ingin menggoda pria yang ada di dekatnya Saat Pak Tabu cipulang dari bekerja Ia pun dikejutkan oleh bel yang tiba-tiba berbunyi Yang dimana itu adalah Mbak Nina yang panik karena ada kecowa di kamarnya Dan meminta tolong ke Pak Tabu karena Mas Kocan belum pulang ke rumah Berhubung kecowa yang bersangkutan kabur dan bersembunyi Mbak Nina yang khawatir karena takut kecowa akan kembali menyerang Ia pun meminta kepada manusia kurang tidur Agar tetap tinggal untuk sementara menemaninya sebelum Kocan pulang Berhubung Pak Tabu baik mau menemaninya Mbak Nina pun berinisiatif membuatkan teh untuk Pak Tabuci Dan meminta tetangganya itu untuk duduk menunggunya di sofa Melihat kerang laut Putih Albino tanpa cangkang lagi-lagi tertampang di hadapannya Pak Tabuci pun langsung bergegas nobar dan fokus demi memperhatikan fenomena binatang laut Yang bergerinjil-gerinjil bergesekan dan melipir-lipir arah ke samping Tertahan dengan keadaan itu Dengan kekuatan indera perabannya Pak Tabuci pun langsung bergegas merangkak merayap untuk mendekat Agar bisa sedikit icip-icip kerang laut polosan daging mentah Besoknya terlihat Pak Tabuci datang mengetuk rumahnya Mbak Nina Dan tiba-tiba meminta izin apa boleh masuk ke dalam sebentar saja Pak Tabuci yang diizinkan masuk ke dalam rumah Ia pun bilang kalau niatnya berkunjung ke rumah Mbak Nina pada hari itu Karena ia sangat menyesalakan perbuatannya kemarin dan ingin meminta maaf Melihat pemimpin Gangka Pak Kung Fuastel setelah tua bersujud meminta maaf Mbak Nina pun langsung gak enak hati Dan menyuruh manusia kurang tidur untuk bangun dan bersikap biasa Akan tetapi naasnya Lagi-lagi Pak Tabuci yang melihat kerang pucat jeli-jeli keluar menampakkan wujud aslinya Ia yang tahu kalau Mas Kocen sedang bekerja dan tidak berada di rumah hari itu Pak Tabuci pun menjadi genas Dan langsung menyedot ubur-ubur transparan lalu cangkul-cangkul gergaji Sedot-menyedot tutut masak asam kepiting bawah pasir pun terjadi berulang-ulang Sambil bibir monyong-monyong letih bolak-balik atas bawah melipir ke kiri dan ke kanan Berhubung sudah kecanduan tutut-tumis masakan Sunda yang ia sedot-sedot setiap harinya Pak Tabuci yang ketagihan Hal itu pun membuatnya bolos kerja dan berpura-pura sakit Karena tidak tenang akibat memikir kenapa memperangi berkuasantan Keberuntungan manusia kurang beristirahat ini pun tak berhenti sampai di situ Sekejap bel rumahnya malah berbunyi Yang ternyata itu adalah Mbak Nina yang ingin memberikan paket yang dititipkan kurir kepadanya Dengan beralasan kalau muka Pak Tabuci pucat seperti orang dalam keadaan sakit Langsung saja Mbak Nina malah nyelonong masuk ke dalam rumah Dan langsung memasak bubur sambil ada gantung-gantung Pak Tabuci yang memang mengharapkan hal itu akan terjadi Dengan lapang dada Ia pun mendekat dengan tanpa adanya keraguan Untuk menuntaskan tugas mulia kesatria dengan cekul gergaji Dan filmnya pun berakhir dengan Pak Tabuci yang sekarang diceritakan sudah berbaikan dengan istrinya Dan Mbak Nina yang sekarang sudah memutuskan untuk selalu memakai segitiga pelindung hidangan utama Mbak Coooy Oh Aduh Apa ini Hey Apa nih Baik guys Ya mungkin segini aja ya Untuk pembahasan film masya kali ini ya Ini buat kalian yang pengen nonton full movie-nya Kalian langsung aja search nonton film SSNI-895 di Google Chrome Dari film ini kita bisa belajar Nah mantap nih film apa aja ada pesan moral terus ya Semua tindakan yang orang lain lakukan terhadap hidup kita Sebenarnya adalah bentuk dari apa yang sudah kita lakukan terhadap diri kita Kita sebagai manusia Baiknya Belajarlah untuk memperhatikan pakaian yang akan kita kenakan Karena tindak kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat pelakunya Akan tetapi juga karena adanya kesempatan Waspadalah Waspadalah Cuy Seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih Buat kalian yang sudah nonton Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe ke channel Caramel Popcorn Kita juga punya channel Caramel Popcorn yang kedua Kalau kalian mau subscribe silahkan linknya ada di deskripsi cuy Nanti kita akan bahas film-film masya yang bagus-bagus lagi ya Ya mungkin segini aja untuk tutorial ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Gua Dami sebagai narator Pak Amit Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih guys Bye-bye